Bersambung, memperingati hari kemerdekaan ke-77 di pemakaman. Dilansir dari Tribun Jambi, pelayar datang dengan membawa bendera merah putih dan menyanyikan lagu Gugur Bunga. Ibu Brigadir J. Rosti Simanjunta tak kuasa menahan tangis. Ia historis sembari memegang salib dan tanah makam. Pihak warga mencoba menenangkan Rosti namun tangisnya tak kunjung henti. Ia masih sangat terpukul atas kematian putranya, apalagi hingga sampai saat ini motif belum terang-benderang. Berikut suasana di pemakaman. Kami dengan keluarga berkumpul itu, Nena, untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ini, Nena. Jadi pelawan kau sayangku. Jadi pelawan kau, Naya, tersiksa itu. Jadi pelawan kau sayangku. Merdeka Indonesia. Tapi kalau masih disiksa terpukulnya. Mana kemerdekaan itu sayangku. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share seluruh akun.